Bocoran Samsung Galaxy S22, AMD yang membuat sebuah mini PC yang menyerupai dengan PlayStation 5, OPPO Reno6 yang akhirnya resmi rilis di Indonesia, kemudian ada informasi LG dan Corning yang membuat sebuah lensa liquid atau lensa cair untuk smartphone, dan yang terakhir adalah informasi mengenai Redmi Note 10 5G yang akan segera rilis di Indonesia. Bagaimana? Menarik-menarik toh untuk informasinya? Tonton video ini dari awal sampai akhir untuk dapetin informasi lengkapnya, dan saya sudah sediakan timestamp di bawah untuk loncat-loncat ke informasi mana yang paling teman-teman pengen kepoin. Halo teman-teman, kembali lagi di Isoku Tech dan selamat datang di segmen Tech News. Kali ini kita akan membicarakan bocoran lagi, setelah kemarin kita berbicara mengenai bocoran dari iPhone 13, dan akhirnya kita akan membicarakan mengenai bocoran dari Samsung, yaitu produk terbaru mereka, Samsung Galaxy S22. Nah, menariknya di sini yang banyak sekali pengejaran di luar sana adalah penggunaan sensor kamera pada Samsung Galaxy S22 ini. Dari sumber yang saya baca, Samsung Galaxy S22 ini bakalan menggunakan sensor kamera sebesar 200MP. Ya, teman-teman nggak salah dengar, ini 200MP. Dan nantinya yang akan menggunakan sensor segedegaban ini adalah yang versi Ultranya. Perlu teman-teman ketahui, untuk sensor sebesar 200MP ini sendiri bukan merupakan hasil murni dari kekerjaan Samsung. Tapi di sini Samsung bekerjasama dengan Olympus, ya Olympus teman-teman tahu sendiri, ini adalah perusahaan yang biasa memproduksi kamera. Dan kerjasama ini sebenarnya sudah banyak bocoran atau banyak omongan itu mulai dari April kemarin. Jadi kemungkinan besar bocoran Samsung Galaxy S22 ini menggunakan sensor kamera sebesar 200MP ini benar adanya. Selain menggunakan sensor kamera yang segedegaban tadi itu, dikabarkan bahwasannya Samsung Galaxy S22 ini juga akan menggunakan konfigurasi kamera sebanyak 5 kamera sekaligus. Ya, nggak tahu untuk apa 5 kamera ini. Kemungkinan besar ada tele, makro, mikro, biologi, dan lain sebagainya. Oke lah, kita tunggu saja seperti apa nanti Samsung Galaxy S22 untuk konfigurasi kameranya. Dan di bagian dapur pacu, karena ini sudah banyak sekali diomongin, untuk Samsung Galaxy S22 ini kemungkinan akan menggunakan SOC atau dapur pacunya itu adalah SOC yang Samsung sama AMD kerjakan, yaitu Exynos 2200. Ya, kalau misalkan teman-teman nggak tahu apa itu Exynos 2200 dan kenapa Samsung kerjasama dengan AMD untuk membuat SOC ini, teman-teman bisa cari atau scroll-scroll untuk tech news yang sebelumnya. Nah, jadi di Samsung Galaxy S22 ini, kalau memang benar mereka menggunakan SOC Exynos 2200, kita bakalan bisa menikmati ray tracing di sebuah smartphone. Karena kabarnya, Exynos 2200 ini GPU-nya itu kan menggunakan RDNA 2 yang katanya bisa ray tracing. Ya, kita lihat saja ke depannya. Yang jelas di sini ada bocoran lagi mengenai pendingin yang nantinya akan digunakan. Nah, di situ ada sebuah foto yang menunjukkan sebuah pendingin yang mereka sebut dengan Vapor Chamber. Nah, Vapor Chamber ini sebenarnya sudah digunakan oleh Samsung di Galaxy Note 20 dan Galaxy Note 20 Ultra. Entah apa yang ada di pikiran AMD? AMD membuat sebuah mini PC yang itu menyerupai dengan PlayStation 5. Mini PC ini disebut dengan AMD 4700S Desktop Kit. Dari namanya sudah jelas bahwasannya ini mini PC itu menggunakan prosesor yang sama dengan prosesor yang gunakan di PlayStation 5. Yaitu AMD 4700S yang punya 8-core dengan 16-street. Kira-kira ada apa nih? AMD dengan Sony. Oke, oke. Jangan berasumsi dulu. Jadi, ada bedanya di sini antara PlayStation 5 dengan AMD 4700S Desktop Kit ini. Jadi, bedanya adalah di grafik card yang digunakan. Kalau di PlayStation 5, itu menggunakan grafik yang di arsitekturi atau menggunakan arsitektur RDNA 2 di mini PC miliknya AMD ini, itu tidak ada grafik card. Tapi AMD di sini menyediakan sebuah slot PCIe X16 untuk teman-teman gunakan grafik card yang ada. Jadi, mau pakai grafik card apapun, kalau itu support di situ, langsung jalan gitu. Oke, dari namanya saja, ini adalah AMD 4700S Desktop Kit. Jelas, ini menggunakan prosesor AMD 4700S yang menggunakan 8-core dengan 16-street. Memiliki kecepatan 3,5 GHz sampai 4 GHz dan kemudian dibarengi dengan RAM 16GB. Pokoknya, ini spek mirip banget dengan spek PlayStation 5. Cuma, bedanya itu tadi di VGA-nya saja. Nah, karena ini adalah mini PC, jadi AMD juga melengkapi dengan IO port. Ada 2x port SATA untuk storage teman-teman. Kemudian, ada juga LAN port. Ada 3x USB generasi 2. Ada 1x USB 3 generasi 1. Dan juga ada 4x USB 2. Dan tentunya, di situ juga dilengkapi dengan audio port. Sampai saat ini, masih belum jelas berapa AMD mematok harga untuk AMD 4700S Desktop Kit ini. Kalau misalkan lebih murah dari PlayStation 5, kenapa beli PlayStation 5? Akhirnya, OPPO resmi merilis OPPO Reno6 ke Indonesia. Hari kemas kemarin, OPPO secara resmi mengeluarkan smartphone terbaru mereka ini, yaitu OPPO Reno6 ke Indonesia. Dan belum teman-teman ketahui bahwasannya OPPO Reno6 ini sendiri sebenarnya sudah ada atau sudah pertama kali dirilis di Cina itu adalah bulan Mei. Kalau dari desain dan spesifikasinya, sebenarnya OPPO Reno6 ini mirip dengan OPPO Reno5. Layannya sendiri menggunakan panel AMOLED sebesar 6,4 inci berdesain 3D Curve dan mendukung refresh rate 90Hz. Dan untuk touch, sampling rate-nya itu adalah 180Hz. Nah, untuk SOC yang dipakai di sini, OPPO Reno6 ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G yang dibarengi dengan RAM sebesar 8GB dengan storage 128GB. Ya, RAM-nya di sini bisa diekspansi. Di situ ada 3 pilihan untuk ekspansi RAM, ada 2GB, ada 3GB, dan 5GB. Jadi, kalau misalkan teman-teman pilih yang 5GB, berarti RAM dari OPPO Reno6 ini menjadi 8GB, 13GB. Dan untuk di bagian kamera yang sendiri, OPPO Reno6 ini menggunakan 4 konfigurasi kamera. Di mana kamera utamanya itu adalah 64MP dengan f1.7 dan kamera wide-angle 8MP. Ada juga kamera makro 2MP dan yang menarik di sini adalah kamera mono 2MP. Untuk kamera selfie-nya, OPPO Reno6 ini menggunakan lensa kamera sebesar 44MP. Kemudian untuk operating system-nya menggunakan Android 11 dengan ColorOS 11.1. Dan untuk kapasitas baterai-nya sendiri, OPPO Reno6 ini memiliki baterai berkapasitas 4310 mAh, di mana sudah support dengan flash shot 50W. Dan OPPO Reno6 ini juga memiliki fitur-fitur lain seperti NFC, jack audio 3,5mm, kemudian ada multi cooling system, sampai ke audionya yang menggunakan Dolby Atmos. Nah, untuk pilihan warnanya itu ada 2 di sini. Ada Aurora dan juga ada Stellar Black. Dan untuk harganya berapa? Harganya sendiri dari OPPO itu dibanderol dengan harga Rp 5.199.000 atau Rp 5.200.000 ya. Kembali Rp 1.000.000. Nah, apa kata-kata untuk membeli Reno6? Oke, informasi selanjutnya adalah mengenai teknologi yang bisa dibilang ini inovatif, bahkan ini canggih gitu. Jadi, buat teknologi yang diproduksi atau ingin dibuat oleh LG dan juga Corning. Ya, teman-teman pasti tahu Corning ini adalah perusahaan yang memproduksi Corning Gorilla Glass sebagai pelindung layar smartphone. Mereka berdua ini, baik LG maupun Corning ini, bekerjasama untuk membuat sebuah lensa kamera berbentuk cair atau disebut dengan Liquid Lens. Nah, nantinya Liquid Lens ini itu diharapkan bisa dipakai di kamera-kamera smartphone dan gadget-gadget lainnya. Apa sih bedanya dengan Liquid Lens dengan lensa kaca yang ada saat ini? Jadi, di sebuah kamera itu sebenarnya ada beberapa lensa, ada susunan lensanya. Semakin banyaknya susunan lensa pada kamera tersebut, berarti semakin tebal pula kamera tersebut. Ya, contohnya saja adalah smartphone-smartphone yang sekarang itu menggunakan kamera yang, apa ya, yang memiliki sensor atau lensa kamera yang gede-gede itu. Nah, itu di bagian belakangnya kan pasti nonjol-nonjol banget. Nah, itu akibat adanya penggunaan lensa kamera yang bersesun itu tadi. Lensa Liquid ini atau lensa cair ini itu bentuknya lebih tipis dibandingkan dengan lensa kaca. Nah, sehingga nantinya kamera-kamera dengan megapiksel gede itu tadi atau menggunakan lensa yang besar-besar itu tadi, itu bentuknya akan tetap tipis. Dan satu kelebihan lagi dari lensa cair ini sendiri, itu adalah pada saat proses zoom. Jadi, kalau misalkan sebuah kamera itu menggunakan lensa zoom, yang maju-mundur itu adalah lensanya. Nah, jadi kalau misalkan kaca, ya lensa kaca itu maju-mundur seperti itu. Tapi, ketika menggunakan lensa cair ini, yang terjadi adalah bukan maju-mundur lensa tadi, tapi yang terjadi adalah melengkung dan tidaknya lensa tersebut. Nah, selain kelebihan-kelebihan tersebut, Liquid Lens ini sendiri diharapkan nanti bakal bisa mendapatkan fokus yang lebih cepat dibandingkan dengan lensa-lensa kaca yang saat ini ada. Mudah-mudahan segera cepat dibuat oleh LG dan juga Corning ini, karena ya biar bentuk dari smartphone-smartphone yang ada saat ini nggak tambah tebel karena kameranya. Oke, masuk ke informasi terakhir, tapi bukan akhir. Kalau kata YouTuber keren itu adalah the last but not least, itu mengenai Xiaomi yang akan merilis Redmi Note 10 5G ke Indonesia. Xiaomi secara resmi mengumumkan bahwasannya Redmi Note 10 5G ini akan dirilis tanggal 22 Juli mendatang. Kita tahu bahwasannya Redmi Note 10 ini sudah ada di Indonesia, tapi versi yang bukan 5G atau versi 4G-nya. Nah, karena sekarang lagi rame banyak sekali muncul smartphone-smartphone 5G, akhirnya Redmi Note 10 5G ini juga bakalan dirilis juga di Indonesia. Jadi, Xiaomi menggunakan tagline jawarannya 5G untuk Redmi Note 10 5G ini. Setelah kemarin Poco M3 itu menggunakan The Real 5G Killer, sekarang mereka menggunakan jawarannya 5G. Oke, di sini saya coba jelaskan untuk mengenai spesifikasi bocoran-bocoran yang sudah masuk ke saya mengenai Redmi Note 10 5G ini. Layarnya IPS, ya bukan AMOLED, tapi ini masih IPS dengan layar sebesar 6,5 inci, kemudian resolusinya itu 2400 x 1800 pixel atau Full HD Plus, ya. Dan rasio layarnya itu adalah 20 banding 9. Nah, bedanya di sini untuk seri 5G dengan 4G yang sudah rilis itu adalah ada pada SOC-nya. SOC untuk yang seri 5G ini adalah Mediatek Dimensity 700 5G. Dengan pilihan RAM 4 dan juga 6 GB. Storage-nya sendiri itu ada pilihan 64 dan juga 128. Dan masih sama menggunakan 3 konfigurasi kamera, di mana kamera utamanya adalah 48MP, kemudian makro 2MP dan juga kamera depth sensor 2MP. Dan untuk kamera depannya itu menggunakan lensa 8MP, dengan kapasitas baterai yaitu 5000 mAh. Nah, bocoran spesifikasi yang disebutkan tadi itu adalah spesifikasi yang versi global. Kita belum tahu apakah versi Indonesia itu berbeda dengan versi global. Biasanya ada bedanya. Ya, kita tunggu saja tanggal 22 Juli mendatang. Oke, itu tadi informasi-informasi menarik seputar teknologi. Pastinya terbaru dan terupdate. Jadi, bagaimana informasinya menurut teman-teman semuanya? Tulis pendapat teman-teman semuanya di kolom komentar. Mari kita diskusi di bawah. Dan, seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Agar teman-teman gak ketinggalan lagi pembahasan menarik seputar teknologi dan juga game. Saya Afad, Salam Game Tech.